Raja Pedang, Jilid 02. Kita kembali pada pertemuan Beng San dan Kuah Hong. Lenyap kengerian dan ketakutan hati Kuah Hong setelah mendapat kenyataan bahwa apa yang disangkanya siluman ular itu ternyata adalah seorang anak laki-laki yang hanya lebih besar sedikit daripada dirinya sendiri. Tadinya ia hendak tertawa saking geli hatinya, akan tetapi mana bisa dia tertawa kalau begitu bicara anak laki-laki itu menghinanya? Kakinya dikatakan menggigil seperti orang sakit demam, tapi masih berlagak gagah. Yang mengemaskan kata-kata itu memang betul. Memang tadi kedua kakinya menggigil dan tubuhnya gemetaran. Siapa orangnya yang tidak akan takut jika mengira bertemu dengan siluman? Setan cilik, kenapa kau main-main dan menakut-nakuti orang? Kalau tidak mengira kau siluman, mana aku takut pada orang semacam engkau Kuah Hong membentak? Bibirnya cemberut. Dengan sikap menunjukkan bahwa kini dia sama sekali sudah tidak takut lagi, Kuah Hong menyimpan kembali pedangnya di belakang tunggung, kemudian menggerakkan kepala sehingga rambutnya yang panjang itu berjuntai ke belakang. Melihat sikap gagah-gagahan dan galak dari nona cilik ini, Beng San tertawa cekikikan dan tampaklah deretan giginya yang kuat dan putih. Eh haha, kenapa kau tertawa-tawa Kuah Hong penasaran dan marah, kedua tangan di kepal, matanya bersinar-sinar karena mengira bahwa dia telah ditertawakan. Beng San tak menjawab, malah hatinya makin geli dan tertawanya makin keras. Biasanya dia melihat anak perempuan sebagai makhluk-makhluk yang lemah lembut, dan sekarang melihat lagak Kuah Hong yang membawa-bawa pedangnya merasa lucu sekali. Hei, kepala teledai, kenapa kau cekikikan Kuah Hong membentak lagi, kini melangkah maju. Beng San tidak menjawab pertanyaan darah cilik itu. Dengan mulut masih tersenyum lebar, dia balas bertanya, aku tertawa atau menangis menggunakan mulut sendiri, kenapa kau ribut-ribut dan ia tertawa lagi, malah sengaja ketawa keras-keras. Kuah Hong terpukul dan hatinya semakin mendongkol. Kau kiramu kamu kebagusan, ya? Tertawa-tawa seperti monyet. Mul kamu jelek sekali, tau. Beng San makin geli. Matanya bersinar-sinar biarpun masih nampak sipit karena kedua pipinya memang masih bengkak-bengkak, membuat mukanya mirip dengan muka kodok. Pada saat itu, hawa dingin sudah mulai meninggalkannya, terganti hawa panas sehingga membuat mukanya yang tadi kehijauan sekarang berubah menjadi merah. Melihat perubahan ini Kuah Hong tertawa geli, ketawanya bebas lepas. Anak ini nampak semakin cantik kalau tertawa karena dari kedua pipinya tiba-tiba muncul lesung pipit yang manis. Hai hai hai, kau buruk sekali, mukamu berubah-ubah warnanya, hai hai hai, seperti bungon. Panas juga perut Beng San ditertawai seperti ini. Ia membalas dengan suara ketawa yang keras, mengalahkan suara ketawa Kuah Hong. Hahaha, mukamu pun buruk bukan main seperti, seperti Kuntilanak. Kuah Hong berhenti tertawa. Kuntilanak? Apa itu? Seketika Beng San juga berhenti tertawa karena dia sendiri juga tidak pernah tahu apa macamnya Kuntilanak. Kuntilanak ya Kuntilanak. Seperti apa? Seperti, ahaha, sudahlah, buruk sekali, seperti engkau inilah. Bohong Kuah Hong membentak. Aku cantik manis, semua orang bilang begitu, ayahku juga bilang begitu. Beng San tersenyum mengejek, cantik manis? Puh, mungkin sekarang, akan tetapi dulu ketika baru lahir kau ompong dan kisut, buruk sekali dah. Kuah Hong membanting-banting kakinya. Ia memang manja dan setiap orang yang melihat dirinya tentu akan memuji kecantikan dan kemanisannya, masa sekarang ada orang yang memburuk-burukannya seperti ini. Mana dia mau menerimanya? Mulutmu berbau busuk. Aku cantik manis sekarang, dulu maupun telak, tetap cantik. Cantik manis juga kalau galak dan berlagak sombong, siapa suka. Galak dan sombong seperti, 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 seperti apa Kuah Hong menantang. Seperti, Kuibo, Kuntilanak. Kuntilanak lagi. Seperti apa sih Kuntilanak itu? Seperti kau inilah, Beng San menjawab mengkau karena dia sendiri pun belum pernah melihat seperti apa adanya setan betina yang seringkali orang sebut-sebut. Kuah Hong marah. Kau seperti Bung Lon. Kau seperti Kuibo Beng San membalas. Bung Lon. Kuibo. Bung Lon, Bung Lon, Bung Lon. Kuibo, Kuibo, Kuibo. Seperti lazimnya semua anak-anak di dunia ini kalau cekok, kedua orang anak-anak itu balas-membalas dengan poyokan. Kuah Hong kalah keras suaranya dan melihat Beng San memoyokinya sambil tertawa-tawa, dia menjadi makin marah. Bung Lon, katak, monyet. Kau bilang aku seperti Kuntilanak, apa sih sebabnya? Kau berlagak dan sombong sekali. Anak perempuan bernyali kecil tetapi masih pura-pura membawa pedang kemana-mana. Ku rasa dengan pedang itu engkau tidak akan mampu menyebelih seekor kata sekalipun. Huh, sombong. Seraat. Tau-tau pedang sudah berada di tangan kuah Hong yang memuncak kemarahannya. Menyebelih kata? Menyebelih bung Lon macamu pun aku sanggup. Pedang pun digerakan. Siaat. Siaat. Dua kali pedang berkelebat dan selongsong kulit tular yang membungkus tubuh Beng San terbelah dari atas ke bawah dan jatuh ke bawah. Dalam sekejap mati saja Beng San berdiri, telanjang bulat di depan kuah Hong. Memang ketika menggunakan selimut istimewa itu, Beng San menanggalkan pakaiannya yang basah oleh peluh dan sekarang pakaian itu digantungkannya pada sebatang pohon. Pada masa itu, usia sembilan tahun bagi seorang anak perempuan sudah cukup besar, cukup untuk membuat kuah Hong menjerit serta membalikan tubuh dan membelakangi Beng San, sambil mulutnya memaki-maki. Kadal. Bung Lon. Monyet, tak tahu malu kau. Beng San juga terkejut dan malu sekali. Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa dengan pedangnya bocah itu mampu membelah selongsong ular sedemikian rupa hingga ujung pedang tadi hampir saja menggurat kulit perutnya. Cepat-cepat dia lari menyambar pakaiannya dan segera memakainya. Kau yang tak tahu malu, kaulah yang kurang ajar Beng San marah-marah. Main-main dengan pedang. Kalau kena perutku tadi, apa aku tidak mati? Mampus juga salahmu sendiri, kuah Hong menjawab sambil memutar tubuh. Sekarang ia melihat Beng San dalam pakaian yang kotor, butut dan tambal-tambalan. Huh ia menjebi, kiranya hanya pengemis. Kuntilanak. Aku tak pernah mengemis apa-apa padamu. Pada saat itu, kuah Tinsyong sudah berlari-lari sampai di tempat itu. Dia barusan sempat mendengar percepcokan terakhir ini sehingga datang-datang ia menegur putrinya. Hong Ji, tak boleh kau menghina orang, tak boleh bercepcok. Pengemis adalah saudara kita. Datang-datang jago Hoang San Pai yang pikirannya selalu penuh dengan ujar-ujar pelajaran. Dan Hong Chu telah menasehati putrinya dengan sebuah ujar-ujar yang lengkapnya berbunyi, di seluruh penjuru lautan, semua manusia adalah saudara. Beng San yang memang berwatak nakal dan berani, tertawa-tawa sambil bertepuk-tepuk tangan. Bagus, bagus. Puas, puas. Maka harus ingat selalu bahwa jika tidak mau dihina orang lain, janganlah menghina orang lain. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, semenjak kecilnya Beng San dijejali kitab-kitab kuno oleh para hosyo di kelenteng Hok Tiantong, di antaranya juga kitab-kitab su singgokeng yang pernah dihafalkannya, maka dia pun masih banyak hafal akan ujar-ujar Nabi Kong Chu. Yang dia ucapkan tadi pun merupakan sebuah ujar-ujar yang lengkapnya berbunyi, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kau tidak suka orang lain melakukannya kepadamu. Melihat sikap Beng San, kuatin syong mengerutkan kening, kemudian terheran-heran. Apalagi melihat pakaian Beng San yang buruk dan melihat pula selongsong kulit tular di situ, ia mengira bahwa Beng San tentulah murid seorang pandai. Ia sedang terburu-buru dan ada urusan besar, tidak baik kalau sampai terjadi hal-hal tidak enak dengan tokoh lain. Maka ia lalu menarik tangan kuah Hong dan berkata, Mari, Hong Ji, mari kita pergi. Aku tadi membunuh seekor ular besar, kita boleh makan dagingnya sebelum melanjutkan perjalanan. Kuah Hong tidak berani membantah, hanya memandang kepada Beng San dengan matu berapi-api dan mulut cemberut. Kuatin syong tersenyum, sebelum pergi menoleh ke arah Beng San yang berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar. Kembali kuatin syong terheran-heran melihat betapa kulit muka yang bengkak-bengkak itu menjadi agak kehijauan, padahal tadinya merah sekali. Ia merasa heran dan karena tidak melihat hawa beracun keluar dari tubuh pemuda cilik itu, maka ia tidak menduga bahwa anak ini telah mempelajari semacam ilmu mukjijat yang memang pada waktu itu banyak dimiliki tokoh-tokoh kengong. Mendengar orang bicara tentang daging dan tentang makan, seketika perut Beng San memerontak lagi. Perutnya melilit-lilit dan ia tak dapat menahan lagi kedua kakinya yang berjalan mengikuti ayah dan anak itu dari jauh. Berindap-indap ia menghampiri ketika mencium bau asap yang sangat wangi dan gurih. Setelah dekat dia melihat betapa kuatin syong dibantu oleh anak perempuan yang galak tadi sedang membakari potongan-potongan daging ular. Ularnya kelihatan menggeletak tak jauh dari situ, ular besar sekali yang tentu banyak dagingnya. Beng San beberapa kali menelan ludahnya. Ketika ayah dan anak itu ramai-ramai makan panggang daging ular, Beng San membalikan tubuhnya, tak mau melihat. Ayah, lihat itu pengemis yang tadi datang lagi, tiba-tiba terdengar kuahang berkata nyaring. Dengan perut panas Beng San menoleh dan memandang dengan mata mendulik. Kuatin syong tersenyum dan berkata kepada Beng San, Anak baik, apakah kau lapar? Beng San berwata angkuh namun ia jujur. Ia mengangguk mendengar pertanyaan yang dikeluarkan dengan sikap ramah dan halus itu. Kau mau mengemis daging ular kuahang mengejek. Tidak Beng San membentak dan membalikan mukanya lagi. Kuatin syong diam-diam merasa kagum juga melihat anak jembel yang berwata angkuh itu. Itulah sikap jantan yang jarang terdapat pada diri anak-anak, apalagi anak jembel. Dengan halus ia bertanya, Anak baik, apakah kau mau minta daging ular? Beng San menoleh sebentar dan dengan mengeraskan hatinya ia menjawab halus, tidak mementak seperti ketika menjawab kuahang tadi. Tidak, lepek, paman tua, aku tidak minta. Kembali kuatin syong tertegun. Jawaban kali ini adalah jawaban seorang anak baik-baik yang mengerti akan tata susila dan kesopanan. Ia dapat menjenguk isi hati anak itu yang agaknya memiliki keangkuhan besar, walaupun hampir kelaparan akan tetapi tidak mau minta-minta. Anak luar biasa, pikirnya. Anak baik, boleh aku mengetahui namamu. Namaku Beng San, anak korban banjir, tiada orang tua, tidak tahu lagi siapa. Beng San sekaligus menjawab karena tidak suka kalau dihujani pertanyaan selanjutnya. Kembali kuatin syong tertegun. Kasihan sekali anak ini, agaknya sejak kecil terpaksa harus hidup terluntah-luntah seorang diri. Beng San, aku kuatin syong dan ini anakku kuahang. Kau tidak minta makanan, akan tetapi aku memberi kepadamu. Kau mau, bukan? Orang tua itu mengambil dua potong panggang daging ular dan memberikannya kepada Beng San. Anak itu menerima tanpa menyatakan terima kasihnya karena ia melihat kuahang memandang dengan senyum mengejek. Begitu menerimanya ia mengembalikannya kepada kuahang. Tak pernah aku menerima pemberian yang tak rela, katanya singkat. Hang ji kuatin syong membentak anaknya. Jangan kau kurang ajar. Daging ini ayah yang dapat, bukan kau. Kuatin syong memujuk supaya Beng San suka menerimanya dan kuahang tak berani lagi senyum-senyum mengejek seperti tadi. Setelah yakin bahwa pemberian itu rela, Beng San segera makan daging ular itu. Adu lezatnya, sedapnya, gurihnya. Dengan lahap Beng San makan dan dalam sekejap mati saja habislah dua potong daging itu. Kuatin syong yang diam-diam melirik menjadi terharu. Ia tahu bahwa kalau ia memberi terus-menerus, maka kehormatan anak itu akan tersinggung. Sebab itu, karena ia dan kuahang sudah merasa kenyang, ia lalu berdiri dan berkata kepada kuahang, Hang ji, mari kita melanjutkan perjalanan. Kita harus mencari kodaku yang tadi melarikan diri, kemudian kepada Beng San ia pun berkata, Beng San, karena kami sudah tidak lagi memerlukan daging ular, maka ku berikan sisa daging ular ini kepadamu, juga sisa garam dan bumbu ini. Kau pangganglah sendiri. Nah, selamat tinggal anak baik. Melihat sikap ini Beng San segera menjatuhkan diri berlutut. Kuatin syong lopek, kau benar-benar seorang mulia. Aku Beng San tak akan mudah melupakan kau dan semoga saja kelak aku mendapatkan kesempatan untuk membalas kebaikanmu ini. Sekali lagi kuatin syong terkesiap. Bukan main anak ini, mempunyai pribu di tinggi pula. Ia lalu mengangguk-angguk dan diam-diam ia mencatat nama Beng San di dalam hatinya. Dan sebelum mereka berpisah, antara Beng San dan Kuahau kembali terjadi adu sinar mata. Pandang macu keduanya berapi dan gemas. Setelah ayah dan anak itu pergi, Beng San segera berpesta pora. Ia memanggang daging ular sebanyaknya dan selagi masih panas-panas dia sudah tak sabar menanti, terus saja dimakannya. Sambil makan ia tersenyum-senyum kalau teringat akan kebaikan sikap kuatin syong, akan tetapi ia mengerutu kalau teringat akan kuahong. Kuibo makinya keras-keras. Kuntilanak. Cantik manis, genit dan galak. Kuibo, kuibo, kuibo. Nah, ku maki kau sampai puas, mau apa sekarang, kuibo. Tiba-tiba dari atas puncak sebuah pohon besar terdengar suara orang perempuan tertawa mengikik, hai 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 hai. Beng San meloncat berdiri, menoleh ke kanan kiri. Disangkanya bahwa kuahong datang kembali. Akan tetapi ia tidak melihat bayangan orang. Ia menjadi gemas, dikiranya kuahong datang lagi dan mengganggunya atau bersembunyi. Kuntilanak kau. Kuibo, perlu apa datang mengganggu ku? Kembali terdengar suara ketawa seperti tadi, kini tepat di atas kepala Beng San. Anak itu cepat-cepat mendongak, memandang kepepohonan di atasnya, di antara daun-daun dan cabang-cabang pohon. Akan tetapi, seekor burung pun tak tampak dan suara ketawa itu masih terdengar di situ. Tiba-tiba suara itu pindah ke lain pohon, juga terdengar di puncak sambung-menyambung, hai 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 hai. Beng San adalah seorang anak pemerani. Akan tetapi setidaknya dia pernah tinggal di kelenteng dan pernah mendengar cerita-cerita tahiyu dari beberapa orang hwasyo, maka sekarang ia mulai merasa bulu tengkuknya meremang. Betapapun juga, ia mengeraskan hatinya. Masa di siang hari terang-benerang ada setan. Kata seorang hwasyo, kuntilanak hanya muncul di waktu malam. Hai 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 hai. Dan kini Beng San benar-benar tersentak kaget karena tiba-tiba saja di depannya berdiri seorang perempuan yang cantik. Wanita ini tertawa-tawa, nampak giginya yang putih rapi. Pakainya seperti pakaian gambar Dewi di tembok kelenteng, serba sutra dan indah. Ia memegang sebuah sapu tangan sutra yang panjang. Mukanya manis dan matanya liar galak serta mengandung sinar yang aneh menyeramkan, seperti bukan mati orang yang sehat otaknya. Inikah kuntilanak? Wanita itu tertawa-tawa lagi, kemudian bertanya. Anak bagus, kau suka kepada kuibo, kuntilanak? Betulkah katamu tadi bahwa kuibo cantik manis, genit dan galak? Suara wanita itu halus, tapi matanya betul-betul menyeramkan, membuat Beng San makin ketakutan. Anak ini memberanikan hatinya dan bertanya. Kau, kau siapakah? Hihihi, anak bagus, dari tadi kau menyebut-nyebut kuibo. Akulah kuibo dan namaku ini, wanita itu seperti seorang tukang sulap tau-tau sudah memegang setangkai bunga hitam di tangannya. Namamu, kembang hitam itu. Beng San melongo melihat wanita itu menancapkan tangkai bunga itu pada rambutnya. Karena bunga itu hitam dan rambutnya juga hitam, maka hiasan rambut ini tidak begitu kentara. Ya, akulah hek hawe akuibo, kuntilanak bunga hitam. Kau bilang dia si gadis cilik yang mungil itu seperti aku? Hai 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 hai, kau baik sekali, anak bagus. Wanita itu tertawa-tawa lagi, nampaknya girang sekali. Sebaliknya Beng San terkejut. Bagaimana wanita ini bisa mengetahui semua ucapannya kepada kuahong? Aku tidak percaya, katanya. Menurut kata orang, kuntilanak itu biarpun cantik tapi suka makan, sampai di sini Beng San menjadi pucat. Mengapa ia begini goblok menyebut-nyebut tentang itu? Bagaimana kalau ini kuntilanak tulen dan dagingnya akan dimakan? Tepat sekali, memang aku suka makan daging mentah, terutama daging ular. Sapu tangan sutra yang panjang itu lalu dikebutkan dan ujung sapu tangan itu sudah menarik keluar sepotong daging dari tubuh ular, dan langsung potongan daging ini ditarik dan diterima oleh mulutnya yang berbibir merah, kemudian dikunyahnya dengan enak dan dimakan. Beng San sampai melotot ngeri menyaksikan wanita itu makan daging ular yang masih mentah, bahkan masih ada darahnya. Kau percaya sekarang? Aku hek hawe aku ibo, sama cantik dengan anak perempuan tadi, bukan sama baiknya. Beng San teringat akan kuahong dan mulutnya cemberut. Anak perempuan itu tadi telah menghinanya. Kalau sama dengan da aku tak suka, katanya setengah melamun, anak itu galak dan menghinaku. Kalau kau sama dengan dia, pergilah saja jangan dekat denganku. Sejenak wanita itu tertegun. Apa yang keluar dari mulut anak ini adalah kata-kata baru baginya, kata-kata yang tidak biasa ia dengar. Biasanya setiap orang tidak ada yang bersikap kasar, apalagi berkata kasar kepadanya, semua selalu bermuka-muka, selalu bermanis-manis. Dan anak ini berani mengusirnya. Hal ini menghirangkan hatinya, dan ia tertawa-tawa lagi. Kau dihina oleh anak itu? Biarku bawa dia ke sini agar kau boleh membalasnya tiba-tiba tubuh wanita itu lenyap dari situ. Entah bagaimana caranya, tidak terlihat oleh bengsan-bengsan semakin ketakutan, bulu tengkutnya berdiri semua. Sekarang dia baru mau percaya bahwa yang dihadapinya tadi betul-betul seekor siluman kuntilanak. Aduh, selaka, jangan-jangan dia kembali, demikian dia berkata seorang diri. Rasa ketakutan ini membuat pengaruh racun hijau dan hawa imbir tubuhnya meningkat, membuat dia menjadi kedinginan dan kehijauan mukanya. Rasa takut membuat bengsan segera lari tunggang-langgang meninggalkan tempat itu. Akan tetapi kemanakah ia harus pergi menyembunyikan diri? Hutan itu besar sekali, di mana-mana pohon belaka. Ia tidak tahu kemana jalan keluar. Tidak lama kemudian selagi berlari-lari, kembali ia mendengar suara ketawa yang tadi. Hai 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 hai. Bengsan menelusup ke dalam semak-semak, bersembunyi. Akan tetapi percuma saja, tahu-tahu wanita yang tadi sudah berada di depan semak-semak dan berkata. Anak bagus, hayo keluar. Ini orang yang menghinamu sudah kubawa ke sini. Bengsan merangkak keluar dan, ia melihat kuahang sudah berada di situ. Anak perempuan itu kebingungan, kini memandang wanita tadi dan berkata gugup, Ba, bagaimana kau bisa membawa ku kesini? Wanita itu hanya tertawa, mengelus peti kuahang yang halus kemarahan. Kau cantik, aku juga sama dengan kau, kata anak bagus itu. Kuahang marah. Tadi ia sedang naik kuda bersama ayahnya dengan cepat. Tahu-tahu ada bayangan berkelebat, terdengar ayahnya berteriak dan ia merasa matanya pedas. Dan tahu-tahu sekarang ia sudah berada di dalam hutan berhadapan dengan seorang wanita cantik. Bersama Bengsan mengira bahwa tentu wanita ini guru Bengsan yang hendak menuntut balas. Kuahang menunjukkan keberaniannya. Cepat bagaikan kilat tangannya yang kecil sudah mencabut pedangnya dan menusuk ke arah dada wanita itu. Anehnya, yang ditusuk tidak bergerak sedikit pun juga, hanya memandang sambil tersenyum-senyum. Krak! Tiba-tiba pedang di tangan kuahang itu patah menjadi dua dan gadis kecil itu sendiri melepaskan gagang pedang karena merasa telapak tangannya serasa hendak pecah. Ia meloncat mundur dan memandang dengan matlah, terbelalak. Ia tadi melihat betul bahwa pedangnya belum juga menyentuh tubuh perempuan itu, lalu kenapa tiba-tiba bisa patah sendiri? Kuntilanak dia, jangan dilawan, kau takkan menang melawan kuiboh kata Bengsan kuahang marah bukan main. Ia mengira bahwa Bengsan bicara kepada wanita itu dan memakai dia sebagai kuntilanak lagi. Anak jembel, kau mendatangkan siluman untuk membalas bentaknya. Pada saat itu terdengar angin bertiup dan tubuh kuatin siung berkelebat. Orang gagah ini memegang pedang telanjang di tangannya. Wajahnya yang muram nampak semakin muram dan penuh kekhawatiran. Ia bernapas lega melihat anaknya masih selamat di situ, lalu ia memandang sekilas ke arah Bengsan, baru kemudian ia memperhatikan wanita itu. Ia melihat seorang wanita cantik, sepasang matanya liar dan aneh, tangan kirinya sedang bermain-main dengan sehelai sapu tangan sutra beraneka warna, indah serta panjang. Melihat sinar mata wanita ini, diam-diam kuatin siung terkejut sekali. Bukan mata orang biasa. Ia berlaku hati-hati, sekali lagi melirik ke arah kuahang untuk melihat keadaan anaknya. Setelah mendapat keyakinan bahwa anaknya tidak terluka hanya agak takut-takut, ia lalu menjura kepada perempuan itu. Toa Nyo, Nyonya, dengan aku kuatin siung tidak pernah saling mengenal dan karenanya tidak ada permusuhan sesuatu, Maka mohon tanya, ada maksud apa Toa Nyo membawa anakku sampai ke sini kuatin siung bersikap hormat sekali karena dari karenanya ini tadi merampas anaknya tanpa ia dapat berdaya sama sekali sudah menunjukkan bahwa ia berhadapan dengan seorang yang memiliki kepandayan luar biasa sekali. Wanita itu tersenyum mengejek, memandang ta'ajuh. Ia tidak menjawab, bahkan lalu berkata kepada bengsan kau tadi dihina hayo balas. Akan tetapi mana bengsan mau membalas. Ia memang tidak merasa sakit hati kepada ayah dan anak itu. Apalagi kuatin siung sangat baik kepadanya, sedangkan terhadap kuahang dia hanya mendongkol saja. Maka dia menjeleng kepalanya tanpa berkata sesuatu. Kuatin siung mendongkol juga melihat lagak wanita ini yang seakan sama sekali tidak mempedulikannya, jelas-jelas amat memandang rendah. Maka ia kembali berkata dengan hormat, Toa Nyo, aku kuatin siung tidak mempunyai permusuhan, juga Hoa San Pai tak mempunyai permusuhan. Kuatin siung sengaja menyebut nama Hoa San Pai agar supaya perempuan ini tidak lagi memandang rendah kepadanya dan mau bersikap selayaknya. Orang Kang Ou berurusan dengan sesama orang Kang Ou? To Su Bao Lian Bu tak kenal mampus, tidak mampu mengajar anak muridnya. Wanita itu bicara seperti kepada dirinya sendiri, akan tetapi cukup membuat kuatin siung bangkit kemarahannya. Lian Bu To Jin adalah gurunya, juga adalah ketua Hoa San Pai, seorang Chiang Bun Jin, ketua partai, yang amat dihormati seluruh orang Kang Ou. Mana bisa perempuan ini menyebut namanya begitu saja ditambah sebutan tosu bau segala? Pedang di tangannya gemetar. Kuah Hang yang mengenal sikap ayahnya yang marah ini tiba-tiba saja memperingatkan. Ayah, tadi aku tusuk dia tapi pedangku patah sebelum menyentuhnya. Kuatin siung kaget sekali. Ia tidak kaget karena pedang anaknya patah. Ia tahu bahwa kepandaian anaknya belum seberapa, tentu saja kalau melawan seorang tokoh pandai tak akan ada artinya. Ia kaget akibat mendengar pengakuan anaknya yang sudah menyerang wanita ini. Hang Ji, jangan kurang ajar kau. Mari sini ia menyuruh anaknya mendekatinya supaya lebih mudah melindungi kalau sampai terjadi pertempuran. Akan tetapi, baru saja Kuah Hang hendak bergerak mendekati ayahnya, tampak wanita itu menggerakkan sapu tangan sutranya ke arah Kuah Hang yang segera berdiri diam tak bergerak seperti patung. Hampir kuatin siung tak dapat mempercayai matanya sendiri. Ujung sapu tangan yang halus itu tampaknya tidak mengenai tubuh anaknya, tetapi, nyatanya anaknya telah kena ditotok jalan darahnya. Hai 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 hai. Hoa San Pai, wanita itu tertawa mengejek. Sesabar-sabarnya manusia, kalau anaknya diganggu dan nama partainya diejek seperti itu, pasti tak akan dapat menahan juga. Kuatin siung lalu berseru. Manusia sombong, bersiaplah kau menghadapi pedangku. Sebagai seorang laki-laki gagah tentu saja ia masih menahan diri, tidak mau menyerang seorang wanita yang hanya memegang sehelai sapu tangan. Akan tetapi wanita itu menjawab halus. Pedangmu yang buruk dan ilmu silat loasan Pai yang rendah mau bisa apakah terhadapku? Hem, sombong amat. Kalau begitu lihat pedangku. Kuatin siung memutar pedangnya dan langsung menyerang dengan gerak tipu yang lihai dari Hoa San Kiam Hoat, yaitu gerakan Tian Mo Poin, payung kilat sapu awan. Pedangnya berputar cepat sampai merupakan payung yang berkilauan dan berkelebatan menyambar ke arah wanita itu. Hai 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 hai, Kiam Hoat. Ilmu pedang, buruk wanita itu dengan mudahnya memiringkan tubuh sambil menundukan kepala untuk menghindari sabetan pedang. Tapi Kuatin siung adalah seorang jago tangguh dari Hoa San Pai. Gerakan-gerakannya amat mahir, sudah masak dan cepat sekali. Melihat bahwa serangan pertamanya takkan berhasil, ia cepat sekali merubah gerakannya tanpa menarik kembali pedangnya. Kini pedangnya meluncur dengan gerakan yang disebut Kuan Kong Si Aciok, Kuan Kong Memanah Batu. Cepat sekali pedangnya sudah meluncur menusuk ke arah ulu hati seng lawan. Kuatin siung sudah mulai merasa kaget dan menyesal melihat agaknya lawannya tidak mampu mengelak. Bukan maksudnya untuk membunuh orang, maka gerakannya ia tahan dan perlambat sedapatnya. Akan tetapi sebelum ujung pedang itu menyentuh lawan, tepat seperti yang dikatakan oleh Kuah Hang tadi, tiba-tiba menyambar sinar terang dari sapu tangan itu menyambar ke arah pedang dan tangan. Krak! Semacam tenaga mukjijat menghantam patah pedang di tangan Kuatin siung. Namun orang siung ini mempertahankan getaran hebat, dia tidak mau melepaskan pedangnya yang buntung. Akibatnya ia terpentah mundur lima langkah dan muntahkan darah segar. Hai 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 hai, Hoa San Pai, belum kubalas menyerangka sudah mundur, orang siung. Sekarang terimalah seranganku. Wanita itu melangkah maju dan menggerakkan sapu tangannya. Kuatin siung merasa bahwa ia berhadapan dengan orang yang sakti luar biasa atau sebangsa siluman, maka dia menerima nasib, tahu bahwa ia tak akan kuat melawan. Hek hawe aku ibo, jangan ganggu mereka mendadak bengsan melompat dan menarik pakaian belakang wanita itu. Hek hawe aku ibo menoleh. Ia tersenyum dan mengejek, mereka itu apa musih, kau bela mati-matian. Jangan bunuh, jangan ganggu, kalau tidak, aku tak akan suka lagi kepadamu. Ancaman ini agaknya berpengaruh juga, buktinya wanita itu menurunkan sapu tangannya. Yang kaget setengah mati adalah kuatin suung ketika dia mendengar disebutnya nama Hek hawe aku ibo oleh bengsan tadi. Hek hawe aku ibo merupakan nama seorang di antara empat orang tokoh terbesar di dunia persilatan. Menurut cerita gurunya, yang bernama Hek hawe aku ibo ini adalah seorang wanita yang cantik luar biasa dan usianya sudah 50 tahun lebih. Akan tetapi wanita ini, melihat bentuk tubuh dan wajahnya, kiranya tak akan lebih dari 30 tahun. Ia memandang lebih tegas dan melihat setangkai bunga hitam yang tadi tidak dia lihat tertancap di rambut kepala wanita itu. Jangan bunuh, jangan bunuh Hek hawe aku ibo mengulang. Ahaha, anak bagus, lain kali mereka mungkin yang akan mengganggu dan membunuhmu. Hayo ikut. Mendadak wanita itu menggerakkan sapu tangannya yang meluncur ke arah bengsan tau-tau ujung sapu tangan sudah melibat pergelangan tangan anak itu dan bengsan merasa tubuhnya melayang di udara. Ia meramkan matanya dan mendengar suara angin mendesir-desir di pinggir kedua telinganya. Kuatin Song menarik napas panjang saat melihat perempuan itu berkelebat pergi sambil membawa bengsan, lalu ia mulai menyalurkan pernapasan untuk memulihkan kekuatan dirinya. Baiknya tadi ia mengurangi tenaga tusukannya. Apabila dilakukan dengan sekuat tenaga, tentu sekarang dia sudah menggeletak dengan jantung putus. Setelah lukanya yang tidak parah di dalam gada itu mendingan, barulah dia berdiri dan membuka totokan pada diri anaknya. Ayah, siapakah perempuan siluman itu? Husah, jangankah sombong, Hongji. Dia adalah seorang tokoh kengow yang malah lebih tinggi kedudukannya daripada sukongmu, kakek gurumu. Hayo kita melanjutkan perjalanan dan jangan banyak bertanya lagi. Pendekar yang amat gagah dan jarang menemui tandingan ini segera mengajak anaknya pergi, nampaknya dia gelisah sekali. Memang dia merasa gelisah dan juga aneh. Kenapa seorang tokoh seperti Hak Hwe Akwibo yang sudah bertahun-tahun tidak pernah muncul di dunia kengow itu sekarang tiba-tiba turun gunung dan mengganggunya? Ia harus cepat-cepat kembali ke Hoa Santai dan menceritakan hal ini kepada suhunya. Pada zaman itu, pemerintahan pusat yang dipegang oleh kerajaan Goan, Mongol, sedang dikacau oleh pelbagai pemberontakan rakyat yang sudah tidak kuat lagi atas penindasan penjajah Mongol. Di mana-mana muncul perkumpulan rahasia yang menghimpun banyak tenaga untuk melakukan pemberontakan dan rongrongan terhadap pemerintah penjajah. Di antara puluhan macam perkumpulan rahasia ini, murid-murid Hoa San Pai termasuk pula anggota sebuah perkumpulan yang terbesar, yaitu Perk Lian Pai, perkumpulan Teratai Putih, yang tujuannya merobohkan pemerintah Mongol. Kuatin Sung yang mempelopori kegiatan adik-adik seperguruannya, ketika itu sedang pergi mencari sute-sute dan sumoy-sumoynya yang berpencaran di mana-mana. Bahkan dia sedang mencari dan mengumpulkan tiga orang adik seperguruannya karena Hoa San Sieng, empat pendekar Hoa San, harus berkumpul di Hoa San untuk membicarakan soal pemasukan menjadi anggota perkumpulan anti penjajah ini. Saat tiba di hutan dan mengalami peristiwa hebat ini, Kuatin Sung baru saja pulang dari Kwe Inam Hu bertemu dengan sutenya, Tio Wanit, yang sudah berjanji akan menghadap ke Hoa San bulan depan tanggal 5. Juga dia sudah bertemu dengan Toat Beng Kiam Kui Teng, sutenya yang ketiga, dan sudah mendapat janji pula. Kini ia sedang menuju ke arah dusun Lian Pichung, tempat tinggal orang tua sumoynya, adik seperguruan, yaitu Piameng Chulim Sian Hwa. Setelah mengalami peristiwa hebat ini, Kuatin Sung mempercepat perjalanannya untuk segera kembali ke Hoa San setelah memberitahu sumoynya tentang pertemuan Hoa San Sieng di Hoa San. Dalam waktu tiga hari saja Kuatin Sung dan anak perempuannya telah sampai di dusun Lian Pichung. Namun apa yang mereka dapati di dusun tempat tinggal Chago keempat dari Hoa San Sieng ini? Mereka dapatkan Lian Sian Hwa sedang berkabung atas kematian ayahnya yang dibunuh orang satu minggu yang lalu. Begitu melihat kedatangan Kuatin Sung, gadis itu segera menubruk dan berlutut di depan TWA Suheng, kakak seperguruan tertua, ini dan menangis terseduh-seduh. Seperti sudah disebutkan di bagian depan, Kuatin Sung merupakan jago pertama dari empat Hoa San Sieng yang selama ini telah mengharumkan nama Hoa San Pai sebagai pendekar-pendekar budiman. Lim Sian Hwa adalah tokoh keempat dan yang termuda. Akan tetapi biarpun ia termuda, baru 20 tahun usianya dan satu-satu wanita di antara empat pendekar Hoa San Pai itu, kepandainya hanya kalah setingkat oleh TWA Suhengnya ini. Ia seorang gadis yang cantik, manis, dan sederhana sekali. Matelumlah, karena Sian Hwa adalah anak seorang miskin. Ayahnya, Lim Ta, juga seorang guru silat yang semenjak mudanya menjadi penjual obat keliling sambil mendemontrasikan ilmu silatnya hanya untuk menarik perhatian pembeli. Ilmu silatnya adalah warisan dari ilmu silat Siauling, akan tetapi tidak begitu tinggi, hanya sekedar untuk ilmu pembela diri belakang. Bertahun-tahun Sian Hwa tinggal di Hoa San setelah ia diantar oleh ayahnya dan diterima menjadi murid oleh ketua Hoa San Pai, Lian Bu Tojin yang melihat bahwa memang anak perempuan itu bertulang baik sekali, bersemangat dan cerdik. Ayahnya tetap berkeliling obat karena sudah menjadi kebiasaan seorang yang suka merantau, tentu takkan senang kalau harus berdiam di suatu tempat. Memang benar bahwa Lim Ta sudah memiliki sebuah rumah kecil di Dusun Lian Bichun tempat kelahiran Sian Hwa. Namun, karena istri Lim Ta sudah lama meninggal, ia tidak tahan hidup seorang diri dan seringkali melakukan perjalanan merantau. Ketika Sian Hwa berusia 15 tahun, datanglah ketua Kunlun Pai, yaitu Pek dan Sian Su, berkunjung ke Hoa San bersama muridnya yang bernama Kue E Sin, yang pada waktu itu berusia 17 tahun. Pertemuan antara dua orang ketua ini menghasilkan ikatan jodoh antara Sian Hwa dan Kue E Sin yang sudah yatim piatu. Tentu saja Lim Ta diberitahu dan duda perantau ini setelah melihat Kue E Sin yang tampan dan gagah, apalagi anak murid Kunlun Pai, segera memberi persetujuannya. Lima tahun kemudian mereka sudah tamat belajar. Sian Hwa menjadi seorang pendekar wanita yang gagah, menjadi orang termuda dari Hoa San Sieng yang terkenal di seluruh dunia Kang O. Ada pun Kue E Sin juga menjadi seorang jago muda Kunlun Pai yang tak kalah tersohornya. Ia adalah orang termuda pula dari Kunlun Sian Heng Te, tiga saudara dari Kunlun, yaitu bersama dua orang Su Hengnya yang bernama Bun Si Teng dan Bu Si Lio. Demikianlah sepintas lalu keadaan Sian Hwa. Dan sebagai pendekar-pendekar gagah, baik Sian Hwa maupun Kue E Sin tidak tergesa-gesa melangsungkan pernikahan, malah kedua tunangan ini bertemu muka pun jarang sekali. Walaupun keduanya bertemu muka mungkin setengah tahun sekali, jalinan cinta kasih di antara mereka makin erat. Pada waktu cerita ini terjadi, Lim Sian Hwa sudah kembali ke rumahnya di Lam Bichung, sedangkan Kue E Sin seperti biasanya sedang pergi merantau sebagai seorang pendekar muda yang memiliki cita-cita melepaskan tanah air dan bangsa dari penindasan penjajah Mongol. Pada suatu hari Lim tak pulang dari merantau-nya. Sekali ini dia tidak pergi terlalu jauh, maka dalam waktu setengah bulan dia sudah pulang. Begitu datang ke rumah, dia sudah marah-marah dan memanggil Sian Hwa. Gadis ini segera menghampiri ayahnya yang nampak tidak senang dan marah-marah itu, penuh keheranan karena biasanya ayahnya sangat sayang kepadanya dan tidak pernah marah-marah seperti itu. Sian Hwa, mulai sekarang hubunganmu dengan manusia Sikwe E itu putus saja sampai di sini. Biar besok aku pergi naik kawasan untuk memberitahu burumu. Pertunanganmu dengan manusia Sikwe E itu harus putus. Kalau ada halilintar menyambarnya di saat itu, kiranya Sian Hwa tak akan sekaget ketika mendengar perkataan ayahnya ini. Kedua pipinya yang biasanya kemerahan itu tiba-tiba menjadi pucat. Akan tetapi sebagai seorang pendekar wanita yang gagah ia bersikap tenang ketika bertanya. Apakah sebabnya ayah menjadi marah-marah seperti ini? Tentu sudah terjadi sesuatu yang membuat ayah menjadi marah. Terjadi sesuatu limta membentak. Sudah terlalu lama terjadinya, sudah terlalu lama orang itu menipu kita, menipumu. Pantas saja sampai sekarang belum juga ada ketentuan tentang hari baikmu. Huh, kiranya manusia itu bermain gila. Mulai khawatir hati Sian Hwa, sepasang alisnya yang hitam bergerak-gerak. Ayah, apakah sebenarnya yang telah terjadi hatinya benar-benar mulai merasa tidak enak karena ia sudah bisa menduga bahwa pasti terjadi sesuatu dengan diri tunangannya, Kwe E Sin. Manusia Sikwe E itu ternyata bukan orang baik-baik, Sian Hwa. Biarpun dia itu murid Kunlun Pai, biarpun dia seorang di antara Kunlun Sian Hengte namun sekarang ia telah tersesat. Dia bergulung-gulung dengan seorang wanita jahat, kalau tidak salah wanita itu seorang dari perkumpulan ngelian kau yang terpimpin iblis. Mataku sendiri melihat dia bermain gila secara tak tahu malu dengan wanita genit dan cabul itu. Sudahlah, pendek kata aku tidak relaan aku menjadi istri seorang laki-laki yang bergulung-gulung dengan wanita cabul. Dapat dibayangkan betapa kaget dan sedihnya hati Sian Hwa. Akan tetapi ia masih tetap menahan-nahan perasaan dan bertanya sambil lalu, aneh sekali mengapa orang bisa begitu tak tahu malu, ayah. Dimanakah ayah melihatnya, alh, mereka itu? Dimana lagi kalau tidak ditelaga pokyang? Mereka bermain perahu, bernyanyi-nyanyi, minum-minum, uh, pendeknya, terlalu. Ayah ini menyumpah-nyumpah dan kembali menyatakan besok akan berangkat naik ke Hoasan untuk meminta ketua Hoasan membatalkan perjodohan Sian Hwa dengan Kwe Sin. Akan tetapi pada keesokan harinya, Limta membatalkan kepergiannya ke Hoasan karena melihat bahwa anak gadisnya telah pergi secara diam-diam malam hari itu. Ah, pikirnya dengan hati duka, kasihan kau, Sian Hwa, kau tentu pergi menyusul ke pokyang untuk menyaksikan dengan macu kepala sendiri. Lebih baik lagi, lebih baik kau menyaksikan sendiri agar tidak penasaran hatimu. Dugaan Limta memang benar. Karena tak dapat lagi menahan panasnya hati, gadis itu malam-malam pergi dari rumahnya menuju ke telaga pokyang yang letaknya tak berapa jauh dari dusunnya, hanya perjalanan tiga hari. Akan tetapi ketika ia sampai di telaga itu, tidak terdapat tunangannya itu di antara setian banyaknya para pelancong. Ia bertanya ke sana kemari dan selagi ia mencari keterangan, tiba-tiba seorang tukang perahu yang berkumis panjang mendekatinya. Nona hendak mencari siapakah? Sian Hwa berterus terang. Aku mencari seorang teman, wanita cantik yang berpesiar di sini bersama seorang pemuda yang, ia tak sudi menyebut tampan dan menambahkan, yang mukanya putih. Tiba-tiba tukang perahu itu nampak sungguh-sungguh dan berkata perlahan-lahan. Apakah wanitanya itu seorang anggota Pek Lian Pai, partai teratai putih? Sian Hwa terkejut. Pada masa itu, di mana negara sedang kacau dan banyak muncul perkumpulan-perkumpulan rahasia bertujuan merobohkan pemerintah, nama Pek Lian Pai amat terkenal sebagai perkumpulan besar yang berpengaruh. Sebagai seorang pendekar tentu saja Sian Hwa menaruh simpati terhadap perkumpulan Pek Lian Pai ini, maka dapat dibayangkan betapa kagetnya mendengar pertanyaan si tukang perahu. Hem, ia meragu, mungkin demikian. Apakah kau melihat mereka? Yang laki-laki muda tampan bermuka putih, menggantung pedang di punggung seperti nona sekarang ini, bukan? Ya, ya. Tukang perahu itu tertawa. Ah, pengantin baru seperti mereka itu ke mana lagi kalau tidak berpesiar ke tempat-tempat indah? Ah, kebetulan sekali ketika mereka berpesiar di sini, mereka selalu menggunakan perahu ku, nona. Ah, benar-benar pasangan yang cocok, mesra dan saling mencinta. Ngaco Sian Hwa membentak marah hingga tukang perahu itu nampak amat ketakutan. Katakan saja, di mana mereka berada? Nona yang memakai teratai putih di rambutnya itu, dan pemuda tampan itu, kemarin sudah pergi dari sini. Menurut yang ku dengar dari percakapan mereka, si pemuda hendak mengajak nona itu pergi ke dusun Lampi Tsun, dan Sian Hwa tidak melanjutkan pendengarannya, ia berkelebat pergi dan lari cepat menyusul, kembali ke Lampi Tsun lagi. Ia tidak melihat betapa seperginya, tukang perahu berkumis panjang itu tertawa mengejek. Alangkah mengkalnya hati Sian Hwa ketika ia tak dapat menyusul dua orang itu. Buktinya, sesudah ia sampai di dusun Lampi Tsun, ia tidak melihat dua orang itu. Dan dapat dibayangkan betapa marah dan kagetnya ketika ia melihat ayahnya telah rebah dengan luka-luka parah pada tubuhnya. Ia datang tepat di pagi hari dan ternyata ayahnya malam tadi diserang orang. Siapakah yang menyerangnya, Sumoy? Dan apakah, apakah ayahmu meninggal akibat penyerangan itu tanya Kuatin Sung yang sejak tadi mendengarkan penuturan adik seperguruannya itu dengan sabar. Kuahang dia suruh main di luar rumah karena dia merasa kurang baik jika anak-anak mendengarkan urusan besar. Sian Hwa menyusuti air matanya. Ayah hanya dapat bertahan sehari saja, TWA Suheng. Luka-lukanya berak dan, dan itulah yang membuat hatiku amat sakit. Ayah menderita tiga macam luka, yang pertama adalah tusukan pedang dekat leher, kedua adalah luka karena sebatang paku berkepala bunga teratai putih. Hem, pek lianting, paku teratai putih, diam-diam kuatin siang terheran-heran karena itulah paku tanda rahasia anggota perkumpulan pek lian pai. Dan luka yang ketiga, tiba-tiba wajah Sian Hwa pucat sekali. Yang ketiga adalah akibat pukulan pelek jiu, dari kun lun pai. Kuatin siang hampir melompat saking kagetnya. Apa tanda seru? Sian Hwa berkata dengan sungguh-sungguh. Aku sudah memeriksa dengan teliti sekali, Suheng. Tentu kau masih ingat, dulu Suhu pernah menuturkan secara jelas sekali tentang pelek jiu kun lun pai itu, termasuk tanda-tanda bekas pukulannya. Aku merasa yakin bahwa dada ayah telah dipukul orang dengan ilmu pukulan pelek jiu, pukulan geledek, dari kun lun pai. Dan murid kun lun pai yang paling pandai menggunakan pelek jiu adalah. Kwee Sian kata jago pertama dari hoasan siang ini sambil merenung. Betul, T.W.A. Suheng, Lim Sian Hwa menangis lagi. Aku harus membalas dendam. Si keparat si kwee, kalau belum membalas kekejamanmu, aku Lim Sian Hwa takkan mau sudah. Kusah, nanti dulu, Sumoy, kau tenanglah. Tak baik bila menjatuhkan dakwaan kepada seseorang tanpa ada bukti. Apalagi saudara kwee Sian sepanjang pendengaranku adalah seorang gagah. Sebagai seorang termuda dari kun lun sen heng te, agaknya tak masuk akal kalau dia melakukan pembunuhan ini. Andai kata buktinya kuat, habis apa alasannya dia mau melakukan hal ini. T.W.A. Suheng masa masih tidak dapat menduganya. Dia, manusia si kwee keparat itu, setelah terlihat oleh ayah di telagapok yang, agaknya merasa malu dan takut apabila rahasianya disiar-siarkan oleh ayah. Dia bersama, siluman dari te, lian pak itu, tentu mengejar ke sini dan membunuh ayah. Kenapa begitu yakin? Ayah sendiri yang mengatakan demikian, T.W.A. Suheng. Ayah masih dapat menceritakan hal ini, meski amat sukar dia bicara, Sian H.W.A. menghapus air matanya yang bercucuran ras ketika ia bicara tentang ayahnya. Menurut ayah, malam itu ayah terkejut dan terbangun dari tidur karena suara keras pada jendela. Begitu ayah melompat turun, dia roboh karena tusukan pedang yang mengarah lehernya, dan masih menyerempet ketika dihilangkan oleh ayah. Kemudian ia terpukul pada dadanya, keras sekali membuat ayah hampir pingsan. Sebelum pingsan ayah mendengar suara ketawa seorang wanita dari luar jendela, kemudian terasa sakit pada pinggangnya akibat tertusuk paku itu. Ayah masih sempat mendengar kata-kata seorang laki-laki yang mengatakan bahwa ayah tak boleh sekali-sekali menghina seorang jagoan kunlun. Malah ayah mendengar pula ejekan wanita itu yang menyatakan bahwa Partai Pek Lian Pai tidak mau mengampuni orang-orang yang sombong. Kuatin syong makin terheran-heran. Bagaimana mungkin Kue Esin melakukan hal yang securang itu? Apalagi dia, wanita yang katanya ialah anggota Pek Lian Pai yang tersohor sebagai perkumpulan orang-orang gagah, patriot-patriot bangsa. Bahkan kini dia sendiri mencari tiga orang adik seperguruannya untuk diajak berunding tentang memasuki partai itu dan membantu perjuangan. Apakah ayahmu melihat pula laki-laki dan wanita itu desaknya? Tidak, T.W. Asuheng. Kamar ayah gelap sekali, tidak ada penerangan sama sekali. Hal ini pun menunjukkan bahwa kedua orang yang datang menyerang ayah itu berkepandaian amat tinggi, dapat menyerang di tempat gelap secara tepat. Apakah ayahmu mengenal suara saudara Kue Esin? Tentu tidak, Suheng. Jarang sekali ayah bertemu dengan dia. Ahaha, T.W. Asuheng, mengapa kau masih ragu-ragu? Tak bisa salah lagi bahwa anjing Kue Esin itulah yang membunuh ayah, dibantu seorang siluman dari Pek Lian Pai. T.W. Asuheng, hanya para Suhenglah yang sekiranya dapat membantu Siaomoy untuk menuntut balas atas kematian ayah secara penasaran ini. Siapakah orangnya yang tidak akan ragu-ragu, Sumoy? Dua hal yang amat berlawanan antara dogaan dan pendengaran. Seorang jago muda Kun Lun, dan seorang lagi anggota Pek Lian Pai. Ah, apabila bukan kau yang tertimpa hal ini, agaknya sukar untuk dapatku percaya. Tiba-tiba mereka dikejutkan suara jeritan di luar rumah. Tidak. Pergi. Itulah suara Kue Hong.